Apa itu Ombudsman? Ombudsman adalah sebuah lembaga negara yang mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik. Menyadari akan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia yang belum baik, berbelit dan cenderung tidak profesional, maka pada masa Presiden Bustur dibentuklah lembaga khusus untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, yaitu Komisi Ombudsman Nasional. Kemudian setelah melihat pentingnya tugas pengawasan ini, lembaga tersebut diperkuat menjadi Ombudsman Republik Indonesia melalui Undang-Undang. Dibentuknya Ombudsman bertujuan untuk mewujudkan negara hukum yang demokratis, adil dan sejahtera. Dengan penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang efektif, efisien, jujur, terbuka, bersih, serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nekotisme. Juga untuk meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas dan bebas dari malat administrasi. Ombudsman berasal dari bahasa skandina via kuno yang berarti perwakilan. Akar kata Ombudsman berasal dari kata umbut atau ombud yang artinya proksi atau wali amanat atau attorney yang berarti pengacara. Di berbagai negara, Ombudsman dipandang sebagai kuasa hukum yang membela, melindungi, dan memperjuangkan hak-hak masyarakat. Tidak hanya di Indonesia, saat ini di seluruh dunia ada 170 ombudsman yang tergabung dalam International Ombudsman Association. Pelayanan publik yang diawasi oleh ombudsman mencakup dua kategori. Yang pertama adalah pelayanan yang diselenggarakan oleh instansi pemerintahan, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, serta badan hukum milik negara. Dan yang kedua adalah pelayanan yang diselenggarakan oleh badan hukum swasta atau perorangan yang sumber pendanaannya berasal dari APBD atau APBN baik sebagian maupun keseluruhannya. Lingkup pelayanan publik itu apa saja ya? Ternyata ada banyak sekali lingkupnya. Salah satunya adalah penyelenggaraan pendidikan, kesehatan, perizinan, sertifikasi, administrasi kependudukan, informasi, jaminan sosial, penyeluruhan bantuan sosial, pasokan listrik dan air bersih, transportasi dan infrastruktur, lingkungan hidup, dan sebagainya. Lalu apa tugas dan batasan kewenangan ombudsman Republik Indonesia? Ombudsman Republik Indonesia memiliki dua tugas utama. Yang pertama adalah menerima, memeriksa, dan menyelesaikan laporan masyarakat. Yang kedua adalah menyelenggarakan pencegahan malah administrasi. Dalam penerimaan laporan masyarakat, ombudsman terus-menerus meningkatkan akses masyarakat untuk menyampaikan laporannya. Dan dalam beberapa waktu terakhir ini, ombudsman mengembangkan dua produk, yaitu pertama klik to call melalui website, dan free to call melalui pesawat telepon 0800 137 137. Jadi kepada masyarakat luas, marilah gunakan dua akses baru ini untuk menyampaikan laporan, demi meningkatnya kualitas penerimaan publik tanah air kita yang tersinta ini. Jika Anda mengalami atau menemukan maladministrasi, catat, potret, atau rekam dan laporkan kepada ombudsman RI, cukup telepon ke 137. Ingin mengetahui lebih lanjut tentang ombudsman Republik Indonesia? Saksikan dan subscribe video ombudsman di channel YouTube Ombudsman. Terima kasih telah menonton!